Intro Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-278 Mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Intro Selamat malam Bapak Terima kasih atas penyertaan dan perlindunganmu sepanjang hari Dari pagi hingga malam Malam ini kami hendak membaca firmanmu Kiannya Bapak bukakan hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan merenungkan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini Terambil dari Lukas 17 ayat yang pertama Hingga Lukas 19 ayat yang ke-27 Dengan tema Sikap Berterima Kasih Beberapa Nasihat Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Adalah baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dilemparkan ke dalam laut Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia Dan jikalau ia menyesal Ampunilah dia Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau Tujuh kali sehari Dan tujuh kali ia kembali kepadamu Dan berkata Aku menyesal Engkau harus mengampuni dia Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Jawab Tuhan Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini Terbantunlah engkau Dan tertanamlah di dalam laut Dan ia akan taat kepadamu Siapa diantara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak Atau mengembalakan tenak baginya Akan berkata kepada hamba itu Setelah ia pulang dari ladang Mari segera makan Bukankah sebaliknya Ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku Ikatlah pinggangmu Dan layanilah aku sampai selesai Aku makan dan minum Dan sesudah itu Engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian juga lah kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilia Ketika ia memasuki sebuah desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus guru Kasianilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Lalu Yesus berkata Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir Dimanakah yang kesembilan orang itu Tidak adakah diantara mereka yang kembali Untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Atas pertanyaan orang-orang falisi Apabila kerajaan Allah akan datang Yesus menjawab katanya Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya Juga orang tidak dapat mengatakan Lihat, ia ada di sini Atau ia ada di sana Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu Dan ia berkata kepada murid-muridnya Akan datang waktunya Kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak manusia itu Dan kamu tidak akan melihatnya Dan orang akan berkata kepadamu Lihat, ia ada di sana Lihat, ia ada di sini Jangan kamu pergi ke situ Jangan kamu ikut Sebab sama seperti kilat memancar Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain Demikian pulalah kelak Halnya anak manusia pada hari kedatangannya Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu Dan ditolak oleh angkatan ini Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh Demikian pulalah halnya Kelak pada hari-hari anak manusia Mereka makan dan minum Mereka kawin dan dikawinkan Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera Lalu datanglah air bah Dan meminasakan mereka semua Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot Mereka makan dan minum Mereka membeli dan menjual Mereka menanam dan membangun Tetapi pada hari Lot Pergi keluar dari Sodom Turunlah hujan api dan hujan pelerang Dari langit dan meminasakan mereka semua Demikianlah halnya Kelak pada hari di mana Anak manusia menyatakan dirinya Barang siapa pada hari itu Sedang di peranginan di atas rumah Dan barang-barangnya ada di dalam rumah Janganlah ia turun untuk mengambilnya Dan demikian juga Orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali Ingatlah akan istri Lot Barang siapa berusaha memelihara nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Ia akan menyelamatkannya Aku berkata kepadamu Pada malam itu Ada dua orang di atas satu tempat tidur Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Kalau ada dua orang di ladang Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Kata mereka kepada Yesus Dimana Tuhan? Katanya kepada mereka Disini ada mayat Disitu berkerumun burung nasar Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Katanya Dalam sebuah kota Ada seorang hakim Yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Dan di kota itu Ada seorang janda Yang selalu datang kepada hakim itu Dan berkata Belalah hakku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak Tetapi kemudian Bia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini Menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja Ia datang Dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan Hakim yang lalim itu Tidakkah Allah Akan membenarkan orang-orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu Sebelum bernolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Dan kepada beberapa orang Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah Semua orang lain Yesus mengatakan Perumpama ini Ada dua orang Pergi ke baik Allah Untuk berdoa Yang seorang adalah Farisi Dan yang lain Pemungut cukai Orang farisi ini Berdiri dan berdoa Dalam hatinya begini Ya Allah Aku mengucap syukur Kepadamu Karena aku tidak sama Seperti semua orang lain Bukan perampok Bukan orang lalim Bukan besina Dan bukan juga Seperti pemungut cukai ini Aku berpuasa Dua kali seminggu Aku memberikan Sepersepuluh Dan segala penghasilanku Tetapi Pemungut cukai itu Berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani Menengada ke langit Melainkan Ia memukul diri Dan berkata Ya Allah Kasianilah aku Orang berdosa ini Aku berkata Kepadamu Orang ini pulang Ke rumahnya Sebagai orang Yang dibenarkan Allah Dan orang lain Itu tidak Sebab barang Siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang Siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Maka datanglah orang-orang Membawa anak-anaknya Yang kecil kepada Yesus Supaya ia menjamah mereka Melihat itu Murid-muridnya Memarahi orang-orang itu Tetapi Yesus memanggil mereka Dan berkata Biarkanlah Anak-anak itu Datang kepadaku Dan jangan kamu Menghalang-halangi mereka Sebab Orang-orang yang seperti itulah Yang mempunyai Kerajaan Allah Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Tidak menyambut Kerajaan Allah Seperti seorang Anak kecil Ia tidak akan Masuk ke dalamnya Ada seorang Pemimpin bertanya Kepada Yesus Katanya Guru yang baik Apa yang harus Aku berbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau Katakan aku baik Tak seorang pun Yang baik Selain daripada Allah saja Engkau tentu Mengetahui Segala perintah Allah Jangan berjinah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Hormatilah ayahmu Dan ibumu Kata orang itu Semuanya itu Telah kuturuti Sejak masa mudaku Mendengar itu Yesus berkata Kepadanya Masih tinggal Satu hal lagi Yang harus kau lakukan Juallah segala Yang kau miliki Dan bagi-bagikanlah Itu kepada Orang-orang miskin Maka engkau akan Beroleh harta di surga Kemudian datanglah Kasimari Dan ikutlah aku Ketika orang itu Mendengar perkataan itu Yang menjadi amat sedih Sebab ia sangat kaya Lalu Yesus Memandang dia Dan berkata Alangkah sukarnya Orang yang beruang Masuk ke dalam Kerajaan Allah Sebab Lebih mudah Seekor Untam Masuk melalui Rubang jarum Daripada seorang Kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah Dan mereka yang Mendengar itu Berkata Jika demikian Siapakah yang dapat Diselamatkan Kata Yesus Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Mungkin bagi Allah Petrus berkata Kami ini Telah meninggalkan Segala kepunyaan kami Dan mengikut Engkau Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap orang Karena Kerajaan Allah Meninggalkan Rumahnya Istrinya Atau saudaranya Orang tuanya Atau anak-anaknya Akan menerima Kembali lipat gandat Pada masa ini juga Dan pada Jamannya akan datang Ia akan menerima Hidup yang kekal Yesus memanggil Kedua belas Muridnya Lalu berkata Kepada mereka Sekarang kita Pergi ke Yerusalem Dan segala sesuatu Yang ditulis oleh Para nabi Mengenai anak manusia Akan digenapi Sebab Ia akan diserahkan Kepada bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Diolok-olokkan Dihina Dan diludahi Dan mereka Menyesah Dan memenuhi dia Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit Akan tetapi Mereka sama sekali Tidak mengerti Semuanya itu Arti perkataan itu Tersembunyi Bagi mereka Dan mereka Tidak tahu Apa yang dimaksudkan Waktu Yesus Hampir tiba Di Jericho Ada seorang buta Yang duduk Di pinggir jalan Dan mengemis Waktu orang itu Mendengar orang Banyak lewat Ia bertanya Apa itu Kata orang Kepadanya Yesus Orang Nazaret Lewat Lalu ia berseru Yesus Anak Daud Kasianilah aku Maka mereka Yang berjalan di depan Menegur dia Supaya ia diam Namun Semakin keras Ia berseru Anak Daud Kasianilah aku Lalu Yesus Berhenti Dan menyuruh Membawa orang itu Kepadanya Dan ketika Ia telah berada Di dekatnya Yesus Bertanya Kepadanya Apa yang kau Hendaki Supaya aku Berbuat bagimu Jawab orang itu Tuhan Supaya aku Dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Melihatlah engkau Imanmu Telah menyelamatkan Engkau Dan seketika itu Juga melihatlah Ia Lalu mengikuti Dia sambil Memuliakan Allah Seluruh rakyat Melihat hal itu Dan memuji-muji Allah Yesus masuk ke Kota Jericho Dan berjalan terus Melintasi kota itu Disitu ada Seorang bernama Sakyus Kepala Pemungut Jukai Dan ia Seorang yang kaya Ia berusaha Untuk melihat orang Apakah Yesus itu Tetapi ia Tidak berhasil Karena orang banyak Sebab Badannya pendek Maka Berlarilah Ia Mendoli orang banyak Lalu Memanjar pohon Arak Untuk melihat Yesus Yang akan lewat Disitu Ketika Yesus Sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas Dan berkata Sakyus Segeralah turun Sebab hari ini Aku hendak Menumpang di rumahmu Lalu Sakyus Segera turun Dan menerima Yesus Dengan sukacita Tetapi Semua orang Yang melihat hal itu Bersungut-sungut Katanya Ia menumpang Di rumah Orang berdosa Tetapi Sakyus Berdiri dan berkata Kepada Tuhan Tuhan Setengah dari Miliku Akanku berikan Kepada orang Miskin Dan sekiranya Ada sesuatu Yang kuperas Dari seseorang Akanku kembalikan Empat kali lipat Kata Yesus Kepadanya Hari ini Telah terjadi Keselamatan Kepada rumah ini Karena orang ini Pun anak Abraham Sebab anak manusia Datang untuk Mencari dan Menyelamakan Yang hilang Untuk mereka Yang mendengarkan Dia di situ Yesus Melanjutkan Perkatanya Dengan suatu Perumpamaan Sebab Ia sudah Dekat Merusalem Dan mereka Menyangka Bahwa Kerasian Allah Akan segera Kelihatan Maka Ia berkata Ada seorang Bangsawan Berangkat ke Sebuah negeri Yang jauh Untuk Dilembatkan Menjadi Raja Di situ Dan setelah Itu Baru Kembali Ia memanggil Kesepuluh Orang Hambanya Dan memberikan Sepuluh Mina Kepada Mereka Katanya Pakailah Ini Untuk Berdagang Sampai Aku Datang Kembali Akan Tetapi Orang-orang Sebangsanya Membenci Dia Lalu Mengirimkan Utusan Menyusul Dia Untuk Mengatakan Kami Tidak Mau Orang Ini Menjadi Raja Atas Kami Dan Terjadilah Ketika Ia Kembali Setelah Ia Dinobakkan Menjadi Raja Ia Menyuruh Memanggil Hamba Hambanya Yang Telah Diberinya Uang Itu Untuk Mengetahui Berapa Hasil Dagang Mereka Masing-masing Orang Orang Pertama Datang Dan Berkata Tuan Mina Tuan Yang Satu Itu Telah Menghasilkan Sepuluh Mina Katanya Kepada Orang Itu Baik Sekali Perbuatan Itu Hai Hamba Yang Baik Engkau Telah Setia Dalam Perkara Kecil Karena Itu Terimalah Kekuasaan Atas Sepuluh Kota Datang Yang Kedua Dan Berkata Tuan Mina Tuan Telah Menghasilkan Lima Mina Dan Hamba Yang Ketiga Datang Dan Berkata Tuan Inilah Mina Tuan Aku Telah Menyimpannya Dalam Sabu Tangan Sebab Aku Takut Akan Tuan Karena Tuan Adalah Manusia Yang Keras Tuan Mengambil Apa Yang Tidak Pernah Tuan Taruh Dan Tuan Menuai Apa Yang Tidak Tuan Tabur Katanya Kepada Orang Itu Hai Hamba Yang Jahat Aku Akan Menghakimi Engkau Menurut Perkataan Mu Sendiri Engkau Sudah Tahu Bahwa Aku Adalah Orang Yang Keras Yang Mengambil Apa Yang Tidak Pernah Aku Taruh Dan Menuai Apa Yang Tidak Aku Tabur Jika Demikian Mengapa Uangku Itu Tidak Kau Berikan Kepada Orang Yang Menjalankan Uang Maka Sekembaliku Aku Dapat Mengambilnya Serta Dengan Bunganya Lalu Katanya Kepada Orang Orang Yang Berdiri Disitu Ambilah Minah Yang Satu Itu Daripadanya Dan Berikanlah Kepada Orang Yang Mempunyai Sepuluh Minah Itu Kata Mereka Kepadanya Tuhan Ia Sudah Mempunyai Sepuluh Minah Jawabnya Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Daripadanya Akan Diambil Jika Apa Demikian Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Saudara 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 Seorang Anak Laki Laki Berusia 11 Tahun Menemukan Bahwa Ia Menderita Sakit Kanker Para Dokter Mulai Mengobatinya Dengan Kemoterapi Dan Akibatnya Anak Tersebut Kehilangan Rambutnya Ia Harus Memutuskan Apakah Ia Pergi Ke Sekolah Dengan Kepala Botak Ataukah Ia Memakai Topi Untuk Menutup Kepalanya Dan Dia Pun Kemudian Memutuskan Bahwa Ia Akan Pergi Ke Sekolah Dengan Kepala Botak 13 Orang Temannya Semuanya Mencukur Rambut Agar Mereka Semua Sama Dengan Anak Yang Sakit Kanker Ini Agar Anak Tersebut Tidak Merasa Sendiri Bayangkan Saudara Keadaan Di Sekolah Waktu Itu Kelompok Ini Menyebut Diri Mereka Burung Raja Wali Botak Yang Sesuai Dengan Nama Mereka Teman Teman Ini Merupakan Pendukung Teman Teman Sejati Dan 13 Orang Pahlawan Dan Anak Ini Tidak Akan Lupa Apa Yang Teman Temannya Lakukan Baginya Ia Akan Selalu Memiliki Sikap Berterima Kasih Karena Loyalitas Mereka Terhadap Dia Saudara Pada Zaman Tuhan Yesus Orang Orang Kusta Diasingkan Karena Mereka Ditakuti Dan Mereka Kelihatan Aneh Orang Orang Melihat Dan Menghindari Mereka Tapi Pada Suatu Hari Sepuluh Orang Kusta Itu Bertemu Dengan Tuhan Yesus Mereka Berdiri Dari Jauh Dan Berteriak Yesus Guru Kasianilah Kami Yesus Mendengar Teriakan Mereka Dan Menyembuhkan Mereka Sekalipun Sepuluh Yang Disembuhkan Sembilan Orang Tersebut Tidak Pernah Kembali Untuk Berterima Kasih Dan Hanya Satu Orang Saja Yang Kembali Untuk Mengungkapkan Terima Kasih Kepada Tuhan Yesus Saudara Apakah Kita Memiliki Sikap Berterima Kasih Seperti Atau Kita Seperti Sembilan Orang Lain Yang Tidak Peduli Mudah Sekali Untuk Kita Mengeluh Murung Atau Protes Namun Apakah Kita Berterima Kasih Kepada Orang Orang Sekitar Kita Orang Tua Kita Mungkin Pelatih Kita Atau Guru Kita Bahkan Mungkin Teman Kita Atau Hamba Tuhan Di Gereja Kita Saudara Marilah Kita Mengikuti Teladan Tuhan Yesus Dan Kita Juga Melihat Merefleksikan Sikap Dari Satu Orang Yang Kembali Kepada Tuhan Yesus Itu Satu Orang Yang Ia Ucapkan Dan Ia Datang Untuk Berterima Kasih Kepada Tuhan Yesus Mari Kita Berdua Ya Tuhan Terima Kasih Untuk Semua Hal Yang Kau Lakukan Dalam Hidup Kami Ampuni Kami Kalau Seringkali Kami Lupa Untuk Bersyukur Dan Berterima Kasih Kepada Engkau Ampuni Kami Kalau Seringkali Kami Masih Memikirkan Diri Kami Sendiri Tolong Kami Ya Tuhan Agar Senantiasa Hidup Bersyukur Dan Berterima Kasih Atas 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 Apapun Yang Tuhan Telah Lakukan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Bersyukur 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 Terima kasih.